nah, oh itu bulunya oh ini sebenernya udah ada lubangnya juga nih sebelah sini nih cuman dia nyamping keluarnya gak lurus, ini kan lurusnya lurus nih ini lubangnya ada di sebelah sini tuh ya kan keliatan nih? boleh ya yuk namun juh juh namun juh Om, aku lesu banget sih setiap aku kesini lesu mulu nih. Iya, soalnya setiap kesini bawa problem terus. Maksudnya kan problem yang ini kan jadi pelajaran juga om buat temen-temen yang nonton gitu. Nah om, nih kali ini aku lagi bawa burung. Ini saya ada pemengkakan om, kenapa om ya? Pemengkakan? Iya om, kayak bisul gitu. Masa burung bisa bisulan loh. Apa ya, bukan. Bukan bisul sebenernya. Bahasa kerennya kan apa? Bahasa kerennya tidak abses ya. Jadi biasanya itu, si kulit itu kan kalau misalkan disayat itu kan harusnya kan ada bolongnya. Cuman si bulunya belum sempat keluar, si kulitnya udah mulai nutup. Pori-porinya itu maksudnya? Pori-porinya. Si lubang yang biasa si bulunya itu keluar. Gitu. Biasanya. Jadi pori-pori ketutup itulah selainnya gitu ya? Iya. Itu penyebabnya gara-gara apa? Banyak faktor sih ya. Ada juga yang misalkan si burungnya itu terlalu lama untuk numbuh bulunya. Jadi, karena si perkembangan bulunya nggak cepat untuk numbuhnya, jadi si lubangnya itu si poli-porinya udah nutup. Nah, si bulunya udah siap keluar nih. Akhirnya jadi bengkal. Hmm. Gitu. Tapi biasanya kalau burung dari, kalau burungnya anakan biasanya lebih cepat sih. Kalau burung anakan. Lebih cepat sembuh. Iya. Jadi kalau misalkan bulu anakan nih patah nih. Gitu kan. Kita diemin dulu sekitar misalkan 3 minggu gitu kan. Kalau udah patah berarti kan si bulu kan mati nih. Nanti kalau kita cabut biasanya nggak berdarah tuh. Karena udah nggak terlalu ngikat sama si poli-pori. Gitu lah bener-bener. Udah mulai kayak lepas. Jadi kalau dicabut juga udah lebih lunak kan. Hmm. Nah, biasanya kalau kasus kayak gini. Kalau buat dianakan. Pas udah kecabut ya. Tapi nunggu dia si bulunya udah tua dulu udah mati. Kalau kecabut biasanya nggak lama sekitar 1 bulan udah mulai nongol lagi. Udah mulai nongol lagi. Tapi kalau yang burung yang udah dewasa ya. Proses tumbuh bulunya itu agak sedikit lebih lambat. Apalagi kalau sering patah dicabut numbuh. Ntar patah lagi ya kan. Dicabut dulu. Biasanya udah 3-4 kali udah mulai agak sedikit lambat. Nah kasusnya kayak gini. Mungkin dulunya ini ada bulu yang patah. Bener. Dicabut. Terlalu mudah dicabut. Iya terlalu mudah dicabut. Akhirnya bulu yang tua. Apa yang barunya ini menumbuhi si poli-porinya udah keburu ketutup. Gara-gara mungkin masih ada darahnya itu tadi yang Om bilang tadi ya. Iya ketutup akhirnya bengkak 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 bengkak. Nah jalan satu-satunya itu dia harus dioperasi. Nah buat temen-temen nih yang ciri-ciri pengen tau gimana bentuk. Kalau ciri-ciri pengen kita akses ya. Iya. Ini yang paling gampang kalian lihat ini. Oh itu bulunya Om. Nah ini sebenernya udah ada lubangnya juga nih sebelah sini nih. Cuman dia nyamping keluarnya. Gak lurus. Ini kan lurusnya lurus nih. Ini lubangnya ada di sebelah sini tuh. Ya kan kelihatan nih. Mulai ya. Ini ada. Nah ini yang kayak gini nih. Ini bulunya akhirnya pas mau keluar gak bisa keluar. Ini dia muter di sini. Jadi bikin besar. Gitu kan. Nah ini harus dioperasi nih sama dokter. Gitu. Ini juga ada nih satu lagi nih di sini nih. Tapi ini agak sedikit lebih kecil. Nah ini udah mulai keluar. Nah ini ada keluar. Cuman keluarnya nyamping nih. Ini kemungkinan besar juga. Karena lubangnya kecil. Gak bisa sempurna. Bisa juga ini nanti kayak gini juga. Kalau yang kayak gini nih. Kalau udah keluar gini biarin dulu kali ya Pak Gimal. Iya kalau bisa nanti kalau misalkan emang gini makin besar. Otomatis harus di operasi nih di sini. Dibuang si bulu yang gini nya. Ini juga udah gak maksimal. Soalnya pertumbuhannya kalau udah kayak gini. Nah ini kan ada bulu baru ya. Yang bagus kan kayak gini kan. Iya. Setelah dicabut si pori-pori nya. Numbuh yang bulu yang baru. Boleh numbuhin kayak gini. Tuh. Ini oke. Terus om. Biasanya kalau untuk kayak gini. Kita perlu suplemen juga gak sih om. Ada sih obat yang emang. Supaya cepat dia numbuhin. Pertumbuhan bulunya ada. Bukan obat ya. Lebih ke suplemen. Ada. Ada vitaminnya. Harus dicampur dengan itu ya. Iya. Dibantu ya maksudnya. Biar supaya aja. Untuk merespon pori-pori nya. Iya. Lebih maksimal ya. Bener. Berarti kalau sandanya nih. Bulu burung nih. Copot. Dua bulan gak numbuh-numbuh. Wajib curiga dong. Iya bener. Ada indikasi ya. Ada indikasi. Ada indikasi. Ada indikasi. Ini kan. Ini kan. Bulu numbuh nih. Iya kan. Lalu digigitin sama bulunya. Mati kan. Gak lama. Dirontok. Nah yang bulu yang baru mau numbuhnya itu akhirnya ketutup. Karena kan baru proses dorong. Udah baru kayak gini. Ternyata ini. Copot. Sedangkan ini sih. Puri-puri nya kan. Udah mulai nutuh. Karena. Si bulu baru ininya. Jadi ini ya. Numbuh di dalamnya ya. Ini bukan kalau dibongkar. Ini bulu dalamnya. Bulu. Kalau di operasi. Dalamnya pasti ini bulu nih. Yang melingkar-melingkar gini nih. Kayak gitu. Aduh. Iya deh. Berarti. Jalan satu-satunya harus ke dokter. Ke dokter. Gitu bang lah ya. Siap deh om. Hancur om. Makanya. Eh. Kita harus perhatikan benar. Sama si bulu burta ini. Kayak gini. Memang harus diperhatikan benar ya. Apalagi itu. Masa kemulihan kayak gini ya. Iya. Kita harus jaga. Supaya dia. Nggak gigit bulu yang baru. Setelah numbuh itu. Kalau dia. Numbuh. Bulu baru gitu kan. Lagi dorong. Mungkin karena. Agak sedikit gatal. Atau apa. Akhirnya kegigit. Mati. Ini si bulu. Copot. Nah bulu yang barunya itu. Biasanya akan dikendala. Kayak gitu. Hmm. Apalagi kalau burung yang ini. Ini kan burungnya udah setahun setengah nih. Kurang lebih nih. Bener. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau burung anakan. Lebih. Enggak. Enggak. Jarang ada kejadian. Jarang ada kejadian begini ya. Kalau umur kayak. 5 bulan. 6 bulan. Biasanya jarang sih. Ya banyak kan di atas setahun sih. Rata-rata. Terus treatmentnya nih. Selain kita perawatan dari. Makanan. Suplemen. Mungkin. Kita juga harus ngerti. Bahasanya kalau dia menggigitin lagi. Berarti ada pengalihan lagi tuh. Iya. Buat supaya dia nggak gigitin. Ya. Membanyakin toys gitu di kandangnya. Jangan dibikin sepi. Jadi itu pentingnya mainan juga ya. Ya mainan. Terus tuh. Ya. Kalau kita misalkan. Aduh beli mainan. Lagi apa. Maksudnya. Kebutuhannya lebih cepat. Ya bikin juga bisa. Dari kardus. Dari apa. Kalau misalkan mau bikin juga. Kayu juga kan. Carinya kayunya yang. Yang nggak disemprot sama. Apa namanya. Anti-anti-anti rayam. Gitu kan. Bahaya. Jadi. Kalau misalkan mainan yang udah jadi. Yang dibeli di toko-toko gitu ya. Biasanya kayunya itu. Emang aman untuk digigit. Dan warnanya itu. Warna toko-ko. Warna makanan. Bukannya dicer. Mereka juga nggak buat tawaran. Mereka ngerti warna. Warna itu jadi menarik mereka ya. Iya. Dia tahu. Dia bisa lihat gini. Warna biru, merah. Dan lain-lain gitu. Oke. Terima kasih om ya. Sarannya. Oke. Nah buat teman-teman ya. Jadi pelajaran dari video ini. Yang perlu kita ambil itu. Jangan pernah mencabut. Bulu yang masih. Ada darah. Ini om ya. Ada darah selaput. Selaputnya. Dan itu kebanyakan kelihatan kok. Kalau bulu yang udah tua itu. Pasti. Transparan ya. Iya. Sama kalau misalkan. Bulu udah patah. Jangan buru-buru dicabut. Iya. Nunggu si bulunya udah tua juga. Baru cabut. Biar nanti. Ada apa. Adek-adeknya nih si bulu nih. Siap untuk. Tumbuhnya jadi maksimal. Gitu. Ya. Buat teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Yang udah nonton. Jangan lupa. Share dan komen. Kalau memang video ini. Sangat membantu. Dan bermanfaat buat kalian semua. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.